Pemirsa untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Moro Jambi mengelontorkan dana hibah puluhan miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi telah menganggarkan biaya untuk pelaksanaan pilkada 2024. Besaran anggaran yang disiapkan yakni mencapai puluhan miliar rupiah. Dana hibah yang disiapkan dari APBD Kabupaten Moro Jambi ini diberikan kepada KPU dan Bawaslu. Kepala BPKAD Moro Jambi alias mengatakan, dari 41 miliar tersebut, 31 miliar merupakan anggaran untuk KPU Moro Jambi, sedangkan 10 miliar diperuntukkan untuk Bawaslu. Berdasarkan aturan, Pemerintah Daerah wajib memenuhi biaya penyelenggaraan pilkada 2024. Penyaluran anggaran dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama pada anggaran APBD 2023 sebesar 40 persen, sementara 60 persen disiapkan pada APBD tahun anggaran 2024 mendatang. Kepala BPKAD Moro Jambi untuk mengatakan 40 persen, artinya tinggal dihitung, ketika memang 40 persen dari 31 miliar kurang lebih sampai 100. Terus kemudian yang Bawaslu juga seperti itu, sehingga total akumulasi sampai dengan tahun penganggaran 2024 kita bisa 100 persen. Jadi tahun depan kita anggarkan 60 persen itu total akumulasinya. Sudah memenuhi kebutuhan anggaran pelaksanaan pilkada, Pemkap Moro Jambi telah mempelajari untuk pengalihan anggaran dari kegiatan yang bukan skala prioritas. Dalam waktu dekat, anggaran tahap pertama akan segera disalurkan kepada KPU dan Bawaslu.